Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yehya kembali bersama kami Kembali di Jawa Segmen JIH Podcast Healthy Corner Bersama saya Dr. Hesti Kali ini kita akan membahas Tentang tema yang sangat menarik Yaitu tema tentang Seribu hari pertama kehidupan Pada anak-anak Jadi hari ini kita juga Kedatangan Narasumber yang sangat istimewa Yaitu Dr. Nur Laili Muzayana Spesialis anak Beliau juga berpraktek di Rumah Sakit JIH Sehingga Sahabat JIH Yang memiliki Memiliki anak Atau mau konsultasi Tentang tumbuh kembang Seribu hari pertama Terutama Bisa dengan Bertemu dengan beliau Di rumah sakit JIH Baik Kami Kita sapa dulu Untuk narasumber kita hari ini Halo Dr. Nur Laili Oke bagaimana kabarnya dokter Alhamdulillah Baik Dr. Hesti Baik Hari ini kita akan Membahas tema Tentang tumbuh kembang Di seribu hari pertama kehidupan Gitu Untuk yang pertama Kita bahas dulu Apa itu Yang dimaksud dengan Seribu hari pertama kehidupan ya dok Ya Baik Jadi Seribu hari pertama kehidupan ini Ini biasa kita kenal Dengan Golden period ya Jadi periode emas ya Tumbuh kembang seorang anak ya Kenapa disebut Periode emas Karena memang pada Masa ini Terjadi Pertumbuhan ya Otak Yang sangat pesat Begitu ya Dan ini akan Mempengaruhi Secara keseluruhan Tumbuh kembang seorang anak Nah kapan Periode Seribu hari pertama kehidupan ini Nah Seribu Ini kita singkat HPK ya Seribu HPK Ini dimulai Sejak Masa Janin Atau sejak Dalam kandungan Sampai anak Berusia Dua tahun Ya Ini yang disebut dengan Tadi itu Usia Emas ya Periode emas Tumbuh kembang Seorang anak Gitu Oke Jadi periode emas itu Justru Dimulai dari Sejak kandungan ya dok Ya sejak Dari kandungan Bukan sejak lahir Dalam kandungan Sejak janin ya Oke Jadi Itu dia Dari awal kandungan Hingga lahir Kemudian bagaimana Cara mengoptimalkan Pertumbuh kembangannya itu Selama Seribu hari pertama itu Ya jadi Pada masa ini Ini kan Anak Apa Membutuhkan ya Membutuhkan ya Tadi itu ya Untuk tumbuh kembang yang optimal Tadi Jadi ada Kita pernah mendengar ya Istilah Ada istilah Asah Asih Asuh Nah Jadi Di sini Yang kita mulai dari Asuh Nah asuh itu Yang paling penting Di Periode seribu HPK ini adalah Nutrisi Masalah nutrisi atau memenuhi kebutuhan Gizi Seorang anak ya Karena ini Memang untuk nutrisi ini Sangat mempengaruhi ya Mempengaruhi tumbuh kembang Seorang anak Mempengaruhi Pertumbuhan ya Kepala Kemudian juga Secara keseruan Tumbuh kembang Berikutnya Begitu ya Kemudian Selain nutrisi Untuk yang pengasuhan ini Nanti kita Perlukan juga Untuk melindungi anak Dari penyakit-penyakit berbahaya Ya Yaitu dengan memberikan Imunisasi ya Jadi Kita ketahui Bahwa penyakit-penyakit Jika menyerang seorang anak Ini akan sangat Mempengaruhi tumbuh kembang Ya Karena anak kan Bapak Apabila sakit Itu kan nanti Misalnya Jadi tidak mau makan Begitu ya Kemudian dengan cepat Misalnya Berat badannya akan Berkurang Atau turun Seperti itu ya Jadi itu salah satu Kebutuhan yang utama ya Kemudian Yang berikutnya tadi Berupa Asih Kalau asih itu Maksudnya Kebutuhan kasih sayang Emosi ya Jadi misalnya Dengan memenuhi kebutuhan Apa Dengan mengasuh anak Dengan Apa ya Melihat Kebutuhan anak Jadi Anak kan membutuhkan kasih sayang Misalnya dimulai dari Saat baru lahir Begitu kan Harus Didekatkan dengan ibunya Kemudian ibu Menyusui bayinya Itu kan Adalah bentuk Memenuhi kebutuhan Asih seorang anak Gitu ya Kemudian Yang ketiga Yang asah Asah itu Maksudnya Berupa Stimulasi Stimulasi Jadi Untuk Apa Untuk mencapai Tumbuh kembang Anak yang optimal Ini diperlukan Stimulasi dari lingkungannya Jadi lingkungan terdekat Terutama adalah Orang tua Terutama ibunya Yang Selalu Bisa memberikan Stimulasi dengan baik Agar Tercapai Tumbuh kembang Anak secara optimal Oke Oke dokter Itu yang harus dilakukan Bagaimana dampak Negatifnya Kalau Orang tua Tidak bisa memenuhi Keempat itu tadi Dalam seribu hari pertamanya Jadi Kalau kita lihat Kita urutkan saja Jadi misalnya tadi Masalah nutrisi Ini kan sebetulnya Memang Masalah nutrisi ini Sudah sangat Populer Bahkan Semua orang tua Tahu Pernah mendengar Istilah stunting Endek Nah itu adalah Salah satu Akibat dari Kurang optimalnya Nutrisi Di seribu HPK Tadi Jadi Tadi kan Sudah kita Sampaikan Sudah Kita Bahas tadi Bahwa di seribu hari pertama Ke depan ini Kan tumbuh kembangnya Sangat pesat Begitu ya Jadi membutuhkan Apa Nutrisi Terutama nanti Kalau Kita lihat Berdasarkan usianya Misalnya Kita Bagi-bagi Begitu ya Misalnya 0-6 bulan Asi eksklusif Kemudian nanti 6 bulan Sampai 2 tahun Nanti asih Ditambah Makanan penamping asih Seperti itu Nah itu adalah Nutrisi terbaik Yang Yang diperlukan Di usia ini Begitu ya Nah apabila tidak Tercapai Atau kurang optimal Berarti akibatnya Salah satunya bisa Dalam bentuk Gangguan Gizi ya Jadi bisa Dalam bentuknya Gizi kurang Bahkan Kalau yang berat Gizi buruk Dan yang Paling banyak Sekarang kan kita Masih Apa ya Masih menjadi masalah Kita juga Yang stunting itu Yang anak Berpendek Kemudian gizinya Juga kurang Seperti itu Kemudian Kalau Tidak terpenuhi Di kebutuhan yang tadi Yang misalnya Stimulasi Kemudian yang Asih Nah itu akan Terjadi gangguan Misalnya Anak mengalami Gangguan Apa Perkembangan ya Misalnya Keterlambatan Perkembangan Bicara Misalnya Kemudian Penurunan ya Kecerdasan Seperti itu Sehingga Nanti untuk Kedepannya Akan mengganggu Istilahnya Nanti Misalnya Di sekolah ya Anak tidak bisa Mengikuti Di sekolah Misalnya Pelajaran di sekolah Atau terlambat Tidak bisa Tidak sama Dengan Teman-teman Seusianya Seperti itu Dari Kecerdasannya Dari Perkembangannya Seperti itu Oke Oke dokter Nah sekarang Tipsnya Untuk orang tua Zaman sekarang Ini dok Apa saja Yang harus Dipersiapkan Dan tips-tipsnya Apa saja nih Ketika Punya anak Kemudian Yang Apa Untuk mempersiapkan Di seribu pertama Kehidupan Kecil ini Ya Baik Ini Untuk tips-tipsnya Berarti kita Mulai dulu saja Dari Ini ya Dari dalam kandungan Tadi kan Seribu HPK Dimulai dari janin Dari kandungan Berarti Memperhatikan Pertama Saat hamil Berarti Memperhatikan Terutama Nutrisi Atau Gizi Ibu Saat hamil Karena kalau Misalnya Saat hamil Ibu mengalami Kekurangan Asupan nutrisi Kekurangan gizi Atau ibu Misalnya Kurus Gizi Kurang Itu akan Mempengaruhi Nanti Akan besar Pengaruhnya Terhadap janin Begitu Kemudian Misalnya Pada saat hamil Ibu-ibu harus Menjaga Sebaiknya Menjaga Asupan makanannya Menghindari Hal-hal Yang bisa Memberikan efek negatif Misalnya Obat-obatan Obat-obatan Sebaiknya Yang Sesuai dengan Anjuran dokter Begitu Menghindari Misalkan Zat-zat Yang berbahaya Misalnya Obat-obatan Yang paling banyak Mungkin di lingkungan kita Misalnya paparan Asap rokok Seperti itu Sebaiknya ibu-ibu hamil Menghindari Karena bisa Berpengaruh Terhadap janinnya Kemudian Kalau makan Makanan juga Yang menghindari Yang tidak sehat Jadi makanan sehat Bagi ibu hamil Mungkin Yang penting juga Harus kontrol Kehamilan Secara teratur Sehingga nanti Diketahui Bagaimana Tumbuh kembang janin Yang ada dalam Kandungan Biasanya Kalau ibu-ibu Tiap bulan Rutin Kontrol Itu kan Tujuannya Adalah Memantau Tumbuh kembang janin Sejak awal Sejak dalam Kandungan Kemudian Kalau sudah lahir Perhatikan Nanti juga Memperhatikan Nutrisinya Tadi Usia 0 Sampai 2 tahun Tadi Dengan memenuhi Dengan memberikan Nutrisi yang terbaik Untuk bayi Misalnya Memberikan asih Kemudian Makanan Yang Seimbang Yang memenuhi Semua kebutuhan Di usia ini Kemudian Memenuhi Kebutuhan tadi Yang asih Mengasihi Maksudnya Emosi Bayi Jangan sampai Misalnya Anak merasa Misalnya Yang mungkin Ada juga Yang seperti Sifatnya Anak ditelantarkan Kurang diperhatikan Atau bahkan Ada yang Sampai Mengalami Kekerasaan Misalnya Seperti itu Kemudian Juga Stimulasi Kebutuhan Stimulasi Ini tidak Bisa diserahkan Ke orang lain Jadi yang terbaik Melakukan adalah Orang tua Terutama Ibunya Ayah dan ibunya Dan yang terpenting Juga adalah Memantau Memantau Tumbo kembang Jadi Dari Tadi itu kan Salah satu Pemantauan yang dilakukan Sejak dalam Kandungan kan Dengan kontrol Kehamilan Kalau sudah lahir Berarti kan rutin Memantau Memantau Rutin kontrol Ke dokter Sesuai Sesuai Dengan Jadwal Misalnya Memantau Berat badan Tinggi badan Seperti itu Lingkar kepala Kemudian juga Diperhatikan Perkembangan Anak Tahap Demi tahap Nah untuk Ayah bunda Itu bisa Berpegangan Pada buku KIA Insya Allah Semuanya punya Semua Bayi yang lain Biasanya sudah punya Sudah diberikan Buku perdoman Itu Nanti bisa dibaca Di buku KIA Disitu disebutkan Tahap-tahap Tumbo kembang Normal seorang anak Jadi nanti bisa Dijadikan perdoman Disitu Nanti misalnya Kapan anak Harusnya bisa Misalnya untuk Perkembangan gerak Misalnya Kapan bisa Tengkurap Kapan bisa duduk Berdiri Dan seterusnya Kemudian untuk Bicaranya juga Harus diperhatikan Kapan anak Bayi itu Harusnya sudah Bisa ngeceh Kapan dia harus Mengeluarkan kata-kata Kapan harus Bicara kalimat Seperti itu Jadi dengan Mengetahui Tahap-tahapan itu Orang tua juga Memantau Ikut aktif Memantau Karena tidak bisa Mengandalkan Untuk pemantau Tumbo kembang ini Di petugas kesehatan Jadi penting sekali Peranan dari orang tua Terutama ibu Untuk pemantauan Tumbo kembang Di usia ini Oke Baik Jadi semua Sebenarnya sudah ada Di buku KIA Itu ya dokter Sudah Oke Begitu Perbincangan kita Kali ini Untuk kesimpulannya Dari dokter Nur Laili Mungkin bisa ada Kesimpulan singkat Dokter Tentang Obrolan kita Siangnya Jadi untuk Kesimpulannya Tadi itu Bahwa periode Seribu hari pertama Kehidupan Adalah periode terpenting Seorang anak Ya Karena itu disebut Sebagai periode emas Karena sangat menentukan Kehidupan anak Di Periode selanjutnya Begitu ya Sampai ke Periode Kehidupan dewasa Ya Kemudian yang Perlu diperhatikan adalah Bagaimana memenuhi Kebutuhan dasar Seorang anak Di usia ini Dimulai sejak Dalam kandungan Sampai usia dua tahun itu Baik mengenai nutrisinya Kemudian kebutuhan Untuk Stimulasinya Kasih sayang Dan Yang penting Melakukan pemantauan Pemantauan secara Pemantauan tumbuh kembang anak Sehingga Apabila ada masalah Bisa diketahui secara awal Sejak awal Dengan diketahui Kalau ada masalah tumbuh kembang Sejak awal Insya Allah nanti Penanganannya bisa Lebih Lebih mudah Begitu Berbeda kalau misalnya Sudah Apa Istilahnya terlambat Begitu Diketahui bahwa ada masalah Mungkin Penanganannya bisa Jadi lebih sulit Begitu Begitu Sahabat CIH Itu tadi Beberapa Penjelasan singkat Tentang kehidupan Seribu pertama Seribu hari pertama Kehidupan Dari dokter Nur Laili Spesialis anak Yang berpraktek di CIH Terima kasih Untuk dokter Nur Laili Untuk obrol-obrolannya Hari ini Dan Terima kasih juga Sudah berkenan Mengisi podcast kita Lalu Nantikan program Podcast kita Bersama rumah sakit CIH Selanjutnya Jadi Nanti Pantau saya terus Di instagramnya Rumah sakit CIH At rumah sakit CIH Begitu Sobat CIH Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih